Intro Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Selasa tanggal 28 September 2021 Ayat emas pilihan kita pada hari ini adalah Inji Lukas bab 9 ayat 54 Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus Bolehkah kami menurunkan api untuk membinasakan mereka? Latar belakang kata-kata Yakobus dan Yohanes di atas adalah saat para murid yang diutus Yesus untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus di sebuah desa Samaria Namun mereka ditolak oleh orang-orang Samaria Melihat penolakan ini muncullah reaksi yang sangat keras dari Yakobus dan Yohanes Bolehkah kami menurunkan api untuk membinasakan mereka? Yesus menjawab dan menagur mereka Kalian tidak tahu apa yang kalian minta Reaksi tanpa berpikir panjang dan melihat keadaan adalah sebuah kecelakaan yang bisa menghancurkan hal baik Para murid pengen menjadi pahlawan Mereka pikir permintaan mereka dikabulkan oleh Yesus Justru Yesus menagur mereka Kalian tidak tahu apa yang kalian minta Reaksi Yesus sama sekali berbeda dengan reaksi Yakobus dan Yohanes Yesus menilai bahwa reaksi yang ditunjukkan oleh Yakobus dan Yohanes Ternyata belum menghayati bahwa salib adalah keharusan Bukan saja bagi Yesus tetapi juga bagi para pengikutnya Ditolak tak perlu ditanggapi dengan kemarahan Harus dihadapi dengan tenang Sambil mengingat siapakah diri kita ini Kita pengikut Kristus siap untuk ditolak Ngapain marah mau tanpa persoalan Marilah membangun kedewasan emosi saat menghadapi persoalan Karena dengan dewasa menghadapi persoalan Kita dapat menghayati salib Kristus Bacalah Injil hari ini Temukanlah ayat emasmu Dan seringkanlah kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkatku Dari Palembang Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton